Sampai Tugas Sinas Pertanakan Kabupaten Bandung baru saja melakukan vaksin untuk 1.100 ekor sapi perah di kawasan Lembang, Bandung Barat. Vaksinasi dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku. Sedikitnya 4.000 sapi terdampak PMK yang tersebar di 14 kejamatan di Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 1.100 ekor sapi perah di kawasan Lembang, Bandung Barat mendapatkan mesuntikan vaksin penyakit mulut dan kuku dosis pertama. Vaksinasi ribuan sapi ini dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama menyasar kepada wilayah zona hijau PMK atau daerah yang belum terpapar PMK. Vaksinasi ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran PMK. Di Kabupaten Bandung Barat PMK 4.904 hewan yang terpapar tersebar di 14 kecamatan. Menurut Kepala Dinas Peternakan Bandung Barat, Undang Husni mengatakan antisipasi penyebaran dilakukan dengan vaksin di zona hijau bebas PMK. Diharapkan agar tidak meluas dan sentra susu sapi perah bisa terjaga. Direkomendasi asal ternak setempat, ternak setempat, kondisi awal di sana, terus di daerah yang bebas, di daerah yang tertulat. Hanya pengendalian, tidak melarang. Tapi untuk yang wabah, dilarang. Kita mengatakan sosialisasi pembinaan, pendampingan lah nanti, baik dari awal pemotongan, terus juga nanti sedang berkotong. Dan juga barangkali nanti setelah berkotong, jangan sampai ya setelah berkurban ya bekas-bekas kurban. Misalkan jarak, kotoran, ya tidak ditangani dengan baik sehingga nanti menyebabkan penyebaran. Rencananya 1.100 vaksin ini akan diberikan kepada 400 peternak sapi perah di kawasan Lembang. 400 sapi di Balai Pembibitan dan 300 di Balai Inseminasi Buatan. Upaya vaksinasi ini diharapkan bisa menjaga siklus ekonomi para peternak sapi perah di sentra Lembang untuk antisipasi produksi susu yang bisa menyusut sampai 75% dari produksi normal jika PMK menyebar.